Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua penggemar sinetron buku harian seorang istri dimanapun kalian berada Gimana nih kabar kalian semua? Tentunya sehat dong? Jumpa lagi bersama Bang Mimin yang akan mengulas dan memprediksi sinetron buku harian seorang istri Untuk episode nanti malam Karena di episode nanti malam kita pun bakal disuguhkan adegan yang sangat begitu menegangkan dan haru tentunya Penasaran bukan? Makanya itu tonton dan simak sampai selesai supaya tidak ada kesalahpahaman di antara kita Seperti biasa abiskan dulu dong penggemar setiap BSI berasal dari daerah mana aja nih guys Silahkan komentar di kolom komentar Nah seperti yang kita tahu bahwa di episode sebelumnya kita pun disuguhkan adegan dimana Tiga Iblis alia Kevin begitu pun dengan si Pliska yang sangat begitu kesal Karena rencana hari ulang tahunnya Mas Dewa berjalan dengan mulus Dan tentunya bahkan ulang tahun Mas Dewa pun banyak direspek oleh semua orang bahkan kliennya Mas Dewa Begitupun dengan si langkora Kevin tersebut Sehingga si Kevin pun sangat begitu murka ya guys Dan disaat si Kevin ingin mencelakai Seseorang yang berada di mobil yaitu artis Tapi disitu pun si Kevin disaat sama anak buahnya bersama si Tony ingin mencelakai Artis tersebut Untung saja disitu ada Mas Dewa Begitupun dengan Pasya dan teman-temannya ya guys Sehingga disitu pun Mas Dewa berhasil Menghajar si Kevin begitu pun dengan anak buahnya Sampai-sampai si Kevin pun lagi-lagi gagal dan gagal lagi ya guys Untuk merencanakan sesuatu untuk menghancurkan Mas Dewa Nah disitu sehingga ya guys Artis tersebut pun langsung sangat berigit Begitu berterima kasih terhadap Mas Dewa Begitupun dengan Pasya dan teman-teman Sehingga artis tersebut pun meminta apa yang mereka mau Akan dia lakukan sebagai balas terima kasih Atas pertolongan Mas Dewa Begitupun dengan Pasya Nah tentunya disitu Mas Dewa Begitupun dengan anak-anak merencanakan sesuatu Untuk supaya Karena seperti yang kita tahu Koko pun sangat begitu fans banget sama artis tersebut Dan tentunya Mas Dewa dan anak-anak pun merencanakan sesuatu Untuk menyatukan Pajar Begitupun dengan Koko Nah sehingga terlihat ya guys Adegan-adegan romantis pun diperlihatkan Antara Pajar dan Koko Yang ternyata direncanakan oleh Mas Dewa Begitupun dengan anak-anak sendiri Dan bahkan ya guys Pajar pun ngasih sebuah kejutan kepada Koko Dengan ngasih sebuah bunga dan cincin Yang sangat begitu indah Sehingga terlihat adegan-adegan romantis pun diperlihatkan Antara Pajar Begitupun dengan Kornalia Nah disitu juga terlihat ya guys Bahkan Pajar dan Koko pun Nampaknya sedikit lagi akan segera rujuk kembali ya guys Berkat Mas Dewa Begitupun dengan anak-anak Tapi disisi lain sangat-sangat begitu adegan yang sangat-begitu menegangkan ya guys Karena dimana Bu Diana Kondisinya yang sangat begitu lemah Dan tentunya sangat membutuhkan donor ginjal untuk sekarang-sekarang ini Karena jika ditelat nantinya Bu Diana akan segera meninggal dunia Sehingga Parman pun sangat-begitu panik dan langsung menyusul Mirna Tapi sayang Parman pun terjebak macet Sehingga terlihat ya guys Parman pun menelpon Mas Dewa Dan meminta Mas Dewa untuk menjemput Mirna Dan tentunya disitu Bu Nana pun sangat begitu panik dan sangat-sangat begitu mencurigai Mas Dewa Karena seperti yang kita tahu Hari ulang tahunnya Mas Dewa Mas Dewa malah sibuk sendiri Dan tentunya Nana pun sangat-sangat begitu mencurigai Mas Dewa Wah tentunya di episode nanti malam Kita pun bakal disuguhkan adegan yang sangat-sangat begitu menegangkan banget ya guys Dan tentunya nantinya bakal terjadi kesalahpahaman lagi Antara Nana begitu pun dengan Mas Dewa Yang mana Nana pun beranggapan bahwa Mas Dewa benar-benar selingkuh dengan Mirna Tapi tentunya di episode malam ini juga cepat atau lambat ya guys Bakal terbongkarnya semua rahasia bahwa Bu Diana mengalami sakit ginjal Wah kira-kira apa yang akan terjadi di episode nanti malam ya guys Apakah Nana yang akan segera mendonorkan ginjalnya ataukah Lula ya guys Tapi kita pun sangat begitu berharap bukan Nana dan begitu pun dengan Lula Seperti yang kita tahu bahwa perjuangan Mas Dewa akan sia-sia Jika nantinya Nana ataupun Lula yang akan mendonorkan ginjalnya Tapi apakah di episode malam ini juga ya guys Bu Diana akan berhasil diselamatkan Ataukah Bu Diana akan segera selesai Ya mudah-mudahan ya guys Kita pun hanya bisa berdoa yang terbaik di episode yang akan datang Dan tentunya tidak ada adegan-adegan yang sangat begitu menyebalkan Dan kita pun sangat begitu berharap bahwa Tiga Iblis alia Kevin dan si Priska bisa mendapatkan karma Dan kita pun terus-terusan berharap Pasutan Busut bisa mengabulkan keinginan kita semua Nah itu tadi sedikit ulasan dan sedikit prediksi dari Mimin Kurang lebihnya Mimin mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih